Saat akikah anak, bolehkah menerima sumbangan dari teman-teman dan tetangga? Artinya kita bersedekah syukur karena sudah punya anak Orang susah punya anak sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta paling murah Itu pun tabung-tabung saya kena 9 kilo Ini Allah minta anak cuma satu kambing Berapa harga kambing sekarang? 2 juta 2 juta setengah sudah kambing kelas BVIP Cuma sekor kambing diminta untuk anak perempuan 2 ekor anak laki-laki 5 juta Sudahlah murah 5 juta pun Ada juga pikiran bisnis di kepala Nah ini kalau aku kasih 5 juta bisa balik 15 ini Nah akhirnya waktu anak saya lahir tak saya undang jamaah Karena kalau saya undang jamaah nanti dia pasti bawa kado ngasih itu ini Dia potong aja kambing undang tetangga-tetangga dekat rumah makan Habiskan semua bantai selesai Karena kalau diundang orang marhaban itu ini Datang dia Mau kita tolak Banyak bulan duit itu kan Oleh sebab itu maka kita pahami bahwa Akikah ini mengasih Bukan menarik Jangan jadikan Akikah sebagai ajang tarik-tarikan arisan Harus kita pahami dengan baik Bahwa Akikah ini adalah syukur kita kepada Allah Tak ada duit hari ke-7 hari ke-14 Tak ada duit hari ke-14 hari ke-21 Tak ada duit hari ke-21 Tak usah tengok kalender lagi setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, sepuluh tahun Kalau ada anak bapak yang belum Akikah kemarin Sekarang umurnya udah semester berapa? Udah semester 5 Umur 20 tahun Nah sekarang di Akikah kan? Tak apa-apa Besok pagi Akikah Insya Allah masih sempat saya datang Tapi Akikah saja Yang belakang di Ayut pakai marhaban Marhaban Ayyanur Anak semester 5 tuh duduk Udah cukur pula tuh Pakai kelapa muda Banyak orang kita ini yang udah lalu-lalu dibuatnya ulang balik Akikah sedekahnya aja Rambut saya cukur lagi Nama-nama itu aja lah Nah begitu juga dengan mengazankan anak Anak yang dulu diazankan bagus Sunnah Nah di mengazankan cucunya Sedinal Asan Sedinal Usayt Tapi kalau anak udah besar Nanti diazankan lagi Nanti balik dari sini Nah anak-anak sini Sampai jumpa di sini Apa nyariahnya gitu